Demikian tadi rangkaian informasi penerapan PSBB di berbagai wilayah. Selanjutnya kita ke informasi penerapan aturan larangan mudik, bagaimana situasi di lokasi penyekatan pemudik. Malam ini kita langsung bergabung dengan Mahathir Muhammad di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Louis Ayu di Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Kita ke Tol Cikarang Barat terlebih dahulu. Mahathir, seperti apa pantauan penyekatan pemudik di sana? Ya, pantauan kami di pos penyekatan Cikarang Barat ini memang masih ditemukan beberapa pelanggaran, demi pelanggaran oleh Dirlantas Kodal Metro Jaya. Ini memang sebanyak 281 pelanggaran yang ditemukan oleh Dirlantas Kodal Metro Jaya. Ini berbagai macam alasan UCI dan AB. Banyak dari pengendara yang tidak membawa surat tugas dari perusahaan terkait dan juga tidak melengkapi dengan surat kesehatan. Dan juga tidak sedikit pula kendaraan-kendaraan ini yang membawa surat tugas, namun ketahuan membawa surat tugas palsu. Sehingga memang terpaksa akhirnya kendaraan tersebut dikeluarkan menuju exit Tol Cikarang Barat 3 dan diputerbalikan ke arah Jakarta. Memang di jam-jam tertentu ini ada di jam-jam tertentu yang bagi pengendara ini mempuncak dari pelanggarannya. Jadi dari jam 12 malam hingga pukul 6 sore pada hari ini, memang menjelang sahur adalah puncak di mana pelanggaran itu terjadi. AB dan UCI. Baik, terima kasih Mahathir Mohamad. Selanjutnya kita akan ke Louis Ayu di Tol Cikupa. Bagaimana pos penyekatan pemudik di sana? Ya, AB, UCI dan juga pemirsa lima hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, petugas kepolisian semakin memperketat pengawasan di pos Cikupa ini. Rata-rata kendaraan yang melintas sejauh ini masih kendaraan besar seperti truk atau mobil pengangkut logistik dan juga kendaraan pribadi. Terkait dengan kondisi arus lalu lintas, pada malam hari ini terpantau memang masih lama air rancar, hanya sedikit terjadi kepadatan saat kendaraan mengantri di Gardu Tol. Dari data yang kami dapatkan, pada hari ini ditemukan ada sebanyak 43 kendaraan yang melanggar aturan, 31 di antaranya merupakan kendaraan kecil atau mobil pribadi, dan sebanyak 12 kendaraan merupakan kendaraan umum seperti travel atau bus yang diminta untuk putar balik kembali ke Jakarta. AB Hai, terima kasih Louis Ayu dan juga Mahathir Muhammad atas laporan Anda. Terima kasih telah menonton!